Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Suga Santoso di Kinzo Channel Untuk review kali ini saya akan Ngasih sedikit review tentang iPhone 7 Di tahun 2019 ini ya Apakah kalian yang pemakai iPhone 6s atau iPhone 6 Masih layak buat upgrade ke seri iPhone 7 ini Yuk langsung aja kita bahas ya Tentang iPhone 7 ini kekurangan dan kelebihannya Di tahun 2019 ini Untuk pertama-tama kita ngomongin desainnya dulu ya Kita ngomongin desainnya dulu Disini kita pasti gak akan nemuin banyak perbedaan Dari seri iPhone 6 sampai ke iPhone 7 ini ya Karena disini dari segi material dan bodi sendiri Gak banyak berbeda ya Dari segi desainnya sendiri Masih banyak kemiripan Dan perbedaannya disini mungkin dari mode kamera Ini dari mode kamera atau desain kameranya sendiri Terus dari bagian belakang sini ya Yang kita tidak akan nemuin jack audio 3,5 Yang di apa Di iPhone 6 kemarin masih ada Cuma di seri iPhone 7 ini Jack audio 3,5 nya diilangin ya Jadi kita gak bisa dengerin musik sambil nge-charge Jadi biasanya disisi kiri disini Kita nemuin jack audio 3,5 Dan di iPhone 7 ini kita gak bakal nemuin itu bro Jadi kita Jadi lubang jack audio 3,5 ini digantikan Lubang-lubang speaker ini Atau Mac buat telepon Jadi speaker nya cuma disisi kanan aja ya Disisi kiri ini Mac buat telepon Terus dari tampilan depan sendiri Mungkin gak ada perbedaan sama sekali ya Dari desainnya sendiri Mungkin masih sama persis Dari pendahulunya iPhone 6 Untuk selanjutnya Kita lari ke spesifikasinya ya Dan disini mungkin spesifikasinya Agak beda jauh ya Dari pendahulunya iPhone 6 Ya yang iPhone 6 itu memakai A8 Dan kalau iPhone 7 ini memakai A10 Fusion ya Fusion Apa ya? Fusion gitu ya A10 Fusion dengan RAM 2GB ya Untuk yang seri iPhone 7 nya Dan kalau seri iPhone 7 Plus Memakai RAM 3GB Oke Jadi kalau kalian yang Apa? Mencari spesifikasi Ya Kalau mencari spesifikasi tinggi Maupun RAM yang tinggi Mending kalian beli seri Android aja ya bro Jadi kalau kalian yang Gila dengan spesifikasi Mending kalian cari Versi-versi Android Yang di luar sana Tentunya pasti dapat yang RAM 6GB Ataupun 8GB Oke Terus kita Ngomongin apa lagi ya Dari segi Nah mungkin ini yang membuat saya sedikit kecewa ya Karena dari seri iPhone 6 iPhone 6s Maupun iPhone 7 ini Seri MAH baterainya itu Gak banyak meningkat ya Karena disini baterainya sendiri Cuman 1960 mAh ya Jadi bayangin bro Ini baterainya gak sampai 2000 mAh Tapi menurut saya Di 2000 mAh Di iPhone ini Bisa dibilang Gak terlalu boros ya Jadi Bisa dibilang Masih Lumayan awet Ya walaupun Kalau dipakai nge-game Mungkin gak Begitu awet Tetapi Kalau dipakai Buat sosmed-sosmed Atau W-A-W-A Sekedar chatting-chattingan Mungkin Sehari Cuma nge-charge 1-2 kali nge-charge ya Dari Jam 8 Atau jam 7 Butterful Mungkin bisa sampai jam 4 Ataupun jam 6 Tuh Kalau dipakai sosmed Tetapi Kalau dipakai nge-game ya Dan disini Saya biasanya Pakai Buat Main PUBG Mobile Ya ini ada PUBG Mobile Itu Buatnya 100% Itu Kalau full Full Apa ya Full game Itu Kurang lebih Berapa match ya 3 atau 4 kali match ya Itu Kalau dari durasi waktu Permatchnya Mungkin 20 menitan Itu bisa sampai 3 3 itu Udah berapa persen Udah nipis banget Keempat keempatnya Itu gak sampai selesai Jadi Ya bisa dibilang Ini boros banget Kalau dipakai Buat nge-game Ya Minusnya Baterainya itu tadi ya Karena 1960 mAh Kita lanjut Ke Seksi Kamera ya Kalau dari segi kualitas Kalian bisa langsung Cek foto-foto berikut ini Terima kasih telah menonton 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 Oke, yang terakhir nih Mungkin banyak orang yang penasaran ya iPhone 7 dipakai buat PUBG Mobile itu dapat settingan apa sih Dan disini saya akan kasih tau ke kalian settingan yang didapat di iPhone 7 ini Atau mark grafis di iPhone 7 ini Masuk kita buka PUBG Mobile nya Oke, kita sudah masuk ke in-game ya Disini saya tidak akan main game Jadi disini cuma saya share aja pengalaman saya Maka iPhone 7 ini buat main PUBG Mobile Nah, disini settingan yang didapat nanti adalah Halus Ultra Jadi kita tidak menemukan settingan extreme Jadi mentoknya disini itu Ultra aja ya Nah, disini kita bisa anti-alexinya Ini aku matikan dan grafis nyesweknya aku nyalakan Menurut saya iPhone 7 dipakai buat main PUBG Mobile itu kurang enak ya sebenarnya ya Karena resolusi layarnya itu sendiri cuma 4,7 in Jadi menurut saya itu agak kekecilan yang kurang puas Walaupun kita sudah mendalam-mendelang lihatnya itu agak susah karena layarnya kekecilan Minimal kalian pilih iPhone 7 Plus Kalau kalian pengen beli iPhone 7 buat main game Menurut saya mending kalian ambil yang seri 7 Plus aja Dan juga kalau dipakai main game beberapa jam ya Itu kalau posisi panas itu kadang-kadang itu nge-freeze bro Jadi kadang-kadang patah-patah gitu loncat-loncat gitu Gak nyaman banget Jadi kita harus close gamenya lagi buat masuk game lagi Biar lebih smooth gitu Mungkin kekurangannya itu Dan satu lagi ya Yang belum kalian tahu iPhone 7 ini sudah stereo speaker Jadi di bagian bawah sini keluar suara Dan di bagian atas sini juga keluar suara Jadi stereo speaker gitu Oke mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan tentang iPhone 7 ini Mohon maaf jika ada salah kata Dan kesalahan saya buat nyebutin sepet Saya Sugeng Santoso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bababro Sub indo by broth3rmax